Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita Cerita ini berjudul Penglaris di Usaha Bosku Cerita ini ditulis oleh Samsudin Ibnu Rohmat Bagi teman-teman yang mau baca cerita-cerita dari beliau Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi Oke, seperti apa ceritanya? Tau usah lama-lama, kita ke ceritanya Agustus 2008, Udin berangkat merantau ke salah satu kota di Sumatera Barat Dia berangkat dengan beberapa teman seperantauan dan bosnya Bosnya berasal dari daerah lain di Jawa Tengah Dia datang ke kampung Udin untuk merekrut pegawai baru Yang akan dipekerjakan di tempat usahanya Biasanya setahun atau dua tahun sekali pegawainya pulang kampung Setelah pulang kampung, ada yang kembali ke Sumatera Barat Tapi ada juga yang memilih untuk tidak kembali bekerja di sana Sebelumnya sepupu Udin sudah di sana selama beberapa bulan Setelah dibujuk pamannya untuk mengikuti jejak sepupunya Udin pun akhirnya mau Ikut aja, Din Tau di sana ada masmu Kata pamannya di dapur Waktu calon bosnya Datang mencari pegawai Dan mengunjungi rumah pamannya Udin mengintip calon bosnya lalu berkata Tapi kok perasaan saya tak enak, Paman Kayaknya orangnya ribet Ah, itu hanya perasaanmu saja Lebih tahu akulah dibanding kamu, Din Ikut aja Ada apa-apa bisa ngomong kemasmu di sana Udin terdiam Yaudah, Paman Saya ikut Itung-itung cari ilmu dan pengalaman baru Setelah sampai di kota tujuan Udin pun bertemu dengan sepupunya Semua pegawai tinggal jadi satu Di rumah bosnya Beserta anak dan istrinya Bos punya beberapa pangkalan gerobak Yang menjual makanan Seperti pecel lele Pecel ayam Mie ayam Dan bakso Yang jadi satu pangkalan tenda Selanjutnya Kita sebut saja Pangkalan tenda Sedangkan mie goreng Ada pangkalannya sendiri Dan hanya khusus menjual mie goreng Ada dua lagi pangkalan di tempat lain Yang menjual mie ayam Dan bakso Gerobak-gerobak didorong dari rumah Menuju pangkalan Jam setengah tiga sore Begitu sampai pangkalan Barulah didirikan tenda Jam dua belas malam Biasanya sudah berbenah Untuk pulang Gerobak diletakkan di samping rumah Untuk dibersihkan keesokan paginya Tiga bulan pertama Udin bekerja di pangkalan tenda Di sana dia belajar Menyiapkan mie ayam Dan bakso Untuk bagian pecel lele Dan pecel ayam Sudah ada temannya Yang lain Suatu hari Udin dipindahkan Di pangkalan mie goreng Untuk bantu-bantu di sana Sekalian belajar Memasak mie goreng juga Jadi seumpama pegawai yang lama Akan pulang kampung Sudah ada pengganti Selama ini mie goreng dipegang Oleh sepupu Udin Ardi namanya Sambil menunggu pelanggan datang Ardi sering bercerita Kalau dulu mie gorengnya Sangat laris Satu malam bisa menjual 250 Sampai 300 porsi Tapi sekarang hanya sekitar 90 Sampai 120 porsi Dulu mie-nya sangat rame, Din Sampai kewalahan kami melayani Bayangin aja Cuma dua orang disini Untung kadang bos sering bantu Jadi lumayan lah Tapi tetep aja capek Kata Ardi Tapi sekarang kayaknya Nggak rame-rame Ah, Madi Lumayan Masih laris lah Dibandingkan dengan mie goreng lainnya Sana kamu Belajar bikin sendiri Nanti dimakan bareng Kalau sekiranya udah lumayan bisa Dan enak masakanmu Baru nanti buatin buat pelanggan Oke di Udin mengambil wajan penggorengan Dan mulai belajar memasak mie goreng Tak butuh waktu lama bagi Udin Untuk jadi mahir memasak Mie goreng buatan tangannya Terasa enak Meski bumbu sama Tetapi yang masak berbeda Akan menghasilkan rasa yang berbeda pula Karena setiap orang punya kepekaan Dan teknik masak yang berbeda Banyak pelanggan baru yang suka dengan mie goreng buatannya Beberapa pelanggan pun mulai akrab Dan mengenal nama Udin Hingga akhirnya suatu hari Ardi pulang kampung Kini Udin dipercaya bosnya Untuk memegang gerobak mie goreng sepenuhnya Ibu bos sering membantu Udin Di pangkalan Bergantian dengan suaminya Bang Udin Saya dua ya Berupuk jangan dicampur Kata salah satu pelanggan Udin Iya Bungkus Apa makan sini? Bisa aja kamu bang Tapi nanti pas mie punya saya Abang yang masakin ya Kenapa mbak? Ini bos saya Masakannya enak loh Lebih enak dari buatan saya Enggak ah Abang aja ya Yaudah Nanti biar saya yang masak mie punya mbak Duduk dulu mbak Masih ngantri lima lagi Udin lalu mendekat ke bos Dan berbisik Bosnya pun mengerti Dan menyerahkan bagian memasak ke Udin Setelah sekian lama bekerja di sana Kadang muncul perasaan tak nyaman Yang berasal dari gerobak mie goreng Perasaan itu sering diabaikan Tapi lama-lama mengganggu juga Perasaan akan sesuatu yang gencil Masa iya gerobak ini ada papanya Patin Udin suatu hari Akhirnya Udin pun bertekad akan mencari tahu Waktu pagi hari Di saat mencuci gerobak Dibongkarnya semua barang-barang di gerobak Mulai dari spanduk Plastik-plastik pembungkus Sampai perengkapan lainnya Dikeluarkan dari gerobak Hasilnya nihil Kemudian setengah badannya masuk ke dalam gerobak Diamatinya semua sudut-sudut dalam gerobak Hingga akhirnya Ditemukan suatu bungkusan plastik bening kecil Diambillah bungkusan itu Di luar gerobak Udin membuka bungkusan Di dalam plastik ada sebuah botol kecil Sebesar kelingking orang dewasa Yang dibungkus selembar uang seribuan Dan dililit karet Begitu lilitan dibuka Terlihat isinya zat cair bening Yang di dalamnya ada seperti bulu ayam Beberapa saat Udin mengamatinya Hingga dikejutkan suatu suara Yang menekurnya Hei, ngapain Din? Ah, kamu nyong Pingin kagetah aja Ganyong, teman Udin Yang sesama pegawai muncul dari belakang Udin Apaan tuh? Tanya Ganyong Coba tebak Tadi aku dapat dari dalam gerobak Ganyong mengamati benda aneh di tangan Udin Lalu bergidik dan berkata Ih, balikin sana Kamu ada-ada aja sih Bisa dimarahin bos Kalau sampai tahu kamu mengambilnya Jah, sama ginian aja takut Bisa kualat kamu Kualat kundulmu Sama ginian aja takut Ini sih sudah lemah Kekuatannya sudah berkurang Lagi pula kalau kuat Bodoh amat Ini lagi Bos gak modal Masa duitnya seribuan Seratus ribu gitu loh Biar sekalian aku embat Tahu dari mana itu lemah Udah balikin aja Daripada nanti kenapa-napa Iya, aku balikin Bawel amat sih Udin pun masuk kembali ke dalam gerobak Mengembalikan benda itu Pada tempatnya Tak lupa digantinya karet Yang melilit botol Karena karetnya rusak Waktu Udin membukanya tadi Dia mengembalikannya karena takut Takut dimarahi bosnya Kisah ini terjadi saat Udin merantau Dan saat dia masih pujang Cerita ini hanyalah kisah nyata belaka Beberapa bagian saya fiksikan Agar tidak kaku Dan datar Serta mudah dipahami Dari awal bab sampai akhir nantinya 10% lah fiksinya Kesamaan nama tempat Dan toko Adalah kesengajaan semata Besoknya Udin berjualan seperti biasa Mengingat akan adanya cimat di gerobak Yang dia pegang Membuatnya kepikiran Dan merasa tidak nyaman Akhirnya Kesokan pagi Diambillah cimat itu Dari dalam gerobak Dibawanya ke tabek Yang terletak di pinggir jalan kampung Tabek adalah sebutan warga lokal Untuk empang Biasanya di pinggir-pinggir tabek Didirikan beberapa gubuk kecil Dengan bilik papan Digunakan untuk merenung Disela-sela merenung Akan ada bunyi Bunyi sesuatu Yang jatuh ke dalam tabek Jalanan masih terlihat sepi Kemudian Udin melempar cimat itu Kedalam tabek Kamu disitu aja Lari sintuh tabek Batin Udin Kalau bos bertanya Udin akan pura-pura tidak tahu Tapi Udin yakin Bosnya tidak akan bertanya Cimat itu sudah lumayan lama Di dalam gerobak Sampai karet pelilitnya rusak Hei Buang apa tuh Teriak seseorang ibu Yang muncul tiba-tiba Udin menoleh Tersenyum Lalu kabur Sesampainya di rumah Udin kembali membersihkan Peralatan memasak gerobak Setelah selesai Dia ke dapur Membantu ibu bos Dan teman-teman yang lain Mempersiapkan segala kebutuhan dagang Ada empat pangkalan Pangkalan miayam bakso Di terminal Mie ayam bakso lagi di pasar Buka pagi Sampai marit Lalu pangkalan mie goreng Yang buka di depan Agak kiri Sebuah rumah makan Bernama pergaulan Serta pangkalan tenda Yang menjual pecel lele Pecel ayam Dan mie ayam bakso Udin membantu menggoreng Dan menggiling cabai Serta bahan lainnya Yang akan dipakai untuk sambal pecel Sambal disiapkan dari rumah Jadi di pangkalan tenda Mereka yang jaga Tidak keteteran Meracik sambal Kadang dia pun Membantu membuat bakso Iya Mesti dia jualan mie goreng Tapi dia ali Dalam membuat bakso Begitu semua bahan Sudah halus Oleh ibu bos Digoreng lagi Dan diberi bumbu Menjelang duhur Semua persiapan Sudah selesai Semua pegawai istirahat Menanti waktu asar Untuk siap-siap berangkat jualan Setelah makan siang dan sholat Udin beristirahat sejenak Bersama Ganyong Dan Wandi Di bawah pohon rambutan tetangga Di samping rumah Wandi teman sekampung Udin Sedangkan Ganyong Beda kampung Tolong Anterin bakso ke pasar Bakso mawan habis Sama sekalian Bawain ayam Untuk mie ayamnya Teriak ibu bos Dari cendela Mawan Adalah pegawai yang jualan Di pasar Sewisian dengan Udin Kakak neneknya Warga transmigrasi Dari Wonokiri Mereka menetap Di daerah Damasraya Meski mawan Lahir di Sumatera Barat Tapi dia Fasi berbahasa Jawa Sana nyong Anterin gih Kata Udin Aku capek Mau tidur Lagi pulakan Aku belum begitu mahir Bawa motor Kamu aja Ndi Jangan mas Aku masih takut Dengan jalanan sini Ayo Udin Kamu anterin Ditungguin mawan nih Keburu hujan Teriak ibu bos lagi Iya bu Udin pun segera bersiap Rumah ke pasar Tidak begitu jauh Naik motor Jalanan lancar Tak sampai 10 menit Tapi macetnya itu loh Yang bikin malas ke pasar Udin meluncur Mengantar ayam dan bakso Sampai di pangkalan pasar Terlihat banyak orang Mengantri Dekat gerobak Nih bakso dan ayam muan Kata Udin Sambil menyerahkan bungkusan Masukin ke baskom ayamnya Bakso Taruh atas laci gerobak Jangan pulang dulu Bantuin Tuh liat Yang beli banyak Iya Udin melaksanakan Perintah mawan Dengan cekatan Disajikannya Miayam bakso Yang sudah disiapkan mawan Sesekali menerima Uang pembayaran Dari pelanggan Lalu dimasukkannya Kelaci Akhirnya Agak lega juga Kata mawan Sambil memberesi Mangkok Minta duit dong wan Buat beli kue sebelah Harganya berapaan Ujar Udin Sambil menunjuk Lapak Ibu penjual kue Ambil Satunya lima ratus Udin mengambil dua ribu Dari laci gerobak Lalu menuju lapak kue Bu Tolong empat Kue basah yang itu Kata Udin Sambil menunjuk kue Kemudian Ibu penjual Memasukkan beberapa kue Kedalam plastik Lalu menyerahkannya Setelah membayar Udin kembali Kepangkalan mie ayam Dan memakan kuenya Mahuan Tawar Udin ke mawan Gak usah Gampang Kalau aku nanti mau Dah buat kamu aja Itung-itung Dah bantuin tadi Segera Udin menyikat Habis kuenya Langit terlihat Semakin gelap Aku pulang dulu Semakin mendung tuh Keburu hujan Mahuan menganggup Udin pun bergegas Naik motor Lalu meninggalkan pasar Baru beberapa puluh meter Hujan langsung turun Lumayan deras Udin memacu motornya Lebih kencang Takut basah kuyuk Sampai rumah Jalanan mulai licin Karena air hujan Begitu hampir masuk Jalan raya Sebelah kanan jalan Ada seorang anak SD Berdiri endak menyeberang Seketika anak itu berlari Ketengah jalan Udin kaget Dengan kecepatan Seperti ini Anak itu sudah pasti Tertabrak Batin Udin Udin pun Membandingkan motornya Ke kiri Dan jatuh Mendengar suara motor jatuh Seketika banyak orang Menoleh ke arah jalan Udin jatuh miring Ke kiri Dan meluncur Di belakang motornya Menuju jalan raya Jalan raya Penghubung antar provinsi Jalan yang rame Lalu lalang Kendaraan besar Dan kecil Sedangkan Udin Dan motornya Tidak berhenti Masih terus meluncur Jika tetap meluncur Pasti masuk ke jalan raya Dan akan diantam Kendaraan lain Bagaimana nasib Udin Dengan cara apa Dia akan selamat Akankah ada yang menolongnya Udin pasrah Dan memecamkan mata Dari jalan raya Melintaslah sebuah mobil Seketika sopir yang kaget Menginjak pedal rem Terdengar suara roda beradu Dengan jalan Dan berhenti mendadak Kondisi jalanan yang licin Membuat mobil terus melaju Dan berhenti di depan Setelah melewati motor Udin Motor lewat Dan berhenti setelah menabrak Separator jalan Sedangkan Udin tiba-tiba Sudah berdiri Di samping kiri Agap belakang mobil Setengah meter dari jalur mobil Yang barusan berhenti Lalu lintas pun macet Untuk sesaat Hal terakhir yang dia ingat Adalah memecamkan mata Seolah-olah kemudian Seperti ada seseorang Yang menopang Dan membangunkan tubuhnya Dari jalanan Hingga dia berhenti meluncur Aneh Begitu pemikiran Udin Dan orang di sekitar kejadian Orang yang jatuh meluncur Tiba-tiba bisa berdiri Dan berhenti Sebelah mobil melintas Ada kekuatan Takasat mata Yang menolong Udin Kukira kamu bakal diantar mobil Tapi kok tiba-tiba Kamu sudah berdiri saja Syukurlah Kamu selamat Celetuk salah seorang Yang mendekati Udin Sambil memperhatikan tubuhnya Kamu tak apa dek Tanya seorang lelaki lain Yang datang mendekati Udin Tidak apa-apa pak Terima kasih Balasnya Kemudian beberapa orang Membantu mengambil motor Dan menepikannya Lalu lintas pun lancar kembali Seseorang menanyakan padanya Kenapa dia menjatuhkan diri Tadi ada anak SD Lari menyeberang pak Dia baik-baik saja kan Anak kecil menyeberang Tidak ada anak kecil lewat Sahut orang yang membantu Menepikan motor Lah Tadi ada Makanya saya membanting setang Biar tidak menabrak Tidak ada anak kecil Kamu jatuh sendiri Sahut seorang pemuda Sudahlah Yang penting Adik tak apa Masih bisa bawa motor Tinggal di mana Bisa pak Dekat kok Di pari kerantang Belakang masjid Batirei Di kejauhan Anak SD Yang tadi hanya terlihat oleh Udin Sedang mengamati keadaan Udin Terlihatlah olehnya Sekelebat bayangan menolong Udin Melihat hal itu Dia balik badan Sosoknya lalu berubah Kewujud setinggi orang dewasa Dan berbadan kurus Kulit hitam Kehijauan Dialah jin yang menghuni Cimat Yang Udin buang ke tabek Dia lalu meloncat Dan melayang Terbayang ketakutan dari wajahnya Takut bayangan yang menolong Udin Mengejar Dan menangkapnya Baru beberapa saat Jin itu terbang Tiba-tiba Sesuatu mengantam punggungnya Dia pun jatuh ke tanah Dan tersungkur Baru saja dia mencoba Balik badan Dan hendak bangun Seketika sebuah hentakan Telapak kaki Mendarat tepat di dadanya Darah segar keluar Dari mulutnya Ujung sebuah tongkat pun Lalu mengantam Tepat di kerongkongan Membuatnya Belingsatan Menahan sakit Sambil tangannya Berusaha melepas tongkat Yang menahannya Tapi sia-sia Kekuatan tak mampu Melepaskan kekangan Ujung tongkat Ayo Coba lepaskan tongkatku Kalau kau bisa Sosok yang mengunci Gerakan Jin itu pun Mulai bersuara Jin cunggring itu Hanya bisa Menglihat-lihat Kesakitan Sambil mengeluarkan Suara tak jelas Akibat Ditekan tongkat Gara-gara Kelakuanmu yang pengecut Aku harus turun tangan Dasar kurang saja Dipukulkannya Tongkat ke pelipis kiri Jin itu Yang membuatnya Terbuka sebuah luka Ampun Ampun Saya tak akan berulang lagi Ampuni saya Merasa dihadapannya Bukanlah lawan Yang bisa dihadapi Dengan mudah Jin itu Mulai menghibah Apa Ampun Nih ampun Dintakannya Kaki sosok Bertongkat itu Kedada Jin Sekali lagi Tolong Ampuni saya Katanya menghibah Sambil tangannya Memohon Bocah itu Dalam pengawasanku Gara-gara kamu Dia hampir celaka Dasar makhluk rendahan Sekali lagi Dipukulnya pelipis kiri Jin itu Sosok yang menahan Jin itu Adalah kakek sebangsa Jin penjaga Dari Udin Dia yang mengusikku terlebih dahulu Alasan kamu Kamu sendiri Yang mau menempati Jimat itu Terimalah akibatnya Itu namanya Kamu apas Diketahui sama dia Ampuni saya Saya berjanji Tak akan berulang lagi Padanya Tolong Ampuni saya Ampun Saya akan kembali Kemajikan saya Di tanah seberang Kupegang kata-katamu Kalau sampai kau bertinggal lagi Tak akan ragu lagi Aku menghancurkan batok kepalamu Ditendangnya Jin itu Hingga tubuhnya terembas Sana pergi Seru si kakek Beberapa saat Jin itu mengerang menahan sakit Lalu pergi menghilang Sementara itu Setelah mengucapkan terima kasih Kepada orang-orang yang membantunya Udin kembali melanjutkan perjalanan pulang Sebelum sampai rumah Dia mampir terlebih dahulu Ketempat wudu di masjid Dekat rumah Membersihkan sisa-sisa pasir Dan lukanya Lengan dekat sikunya lecet Celana pendeknya bagian samping kiri Sedikit sobek Dia tidak mau orang rumah tahu Kalau dia baru saja jatuh Begitu sampai rumah Hujan redah Dan rumah terlihat sepi Dia menyelinap masuk ke kamar Dan segera ganti baju Ini motor habis kenapa? Kau lampu sennya retak Teriak lantang ibu bos Di samping rumah Yang baru datang Itu kaki dan tanganmu Kenapa mas? Tanya Wandi Dengan suara keras Yang tiba-tiba muncul Di samping Udin Jangan kenceng-kenceng Ujar Udin Kesal Ibu bos menoleh ke arah jendela Tempat Udin Berdiri melongo Kenapa din? Motor kok jadi gini? Anu Tadi jatuh di jalan Pasara pulang Kamu gak apa-apa? Tak apa bu Lain kali lebih hati-hati Untung motor dan kamu gak apa-apa Iya bu Oh iya Nanti Wandi kamu ajak jualan di mie goreng Ibu dalam waktu dekat Akan pulang ke Jawa Nyari pegawai Buat nanti gantiin Mawan Dan buat bantu-bantu kanyong Di pangkalan tenda Mawan kan Sudah hampir satu tahun disini Baik bu Nanti saya bilang ke Wandi Udin lega Ibu bos tak marah Di kepelaknya kepala Wandi Wandi hanya meringis Sambil mengusap kepalanya Kalau nanya Gak usah kenceng-kenceng Namanya kaget mas Lihat kamu kayak gitu Udah gak apa-apa Udah sana istirahat Nanti kita jualan Oke mas Selama ini ganyong di pangkalan tenda pecel Dipantu ibu bos Dan Edi Anak lelaki bosnya Dulu Mawan jualan di terminal Karena pegawai yang jualan di pasar pulang kampung Mawan pindah ke pasar Dan pangkalan yang di terminal tutup Malamnya ketika Udin dan Wandi jualan Mereka dikejutkan oleh kedatangan Ardi Ardi yang kemarin pulang kampung Tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua Loh Di Kok kamu masih disini? Bukannya sudah pulang kampung Tanya Udin terkejut Ardi pun hanya tertawa terkekah Lalu masuk ke dalam tenda mie goreng Dan duduk di bangku Gak ada bosnya kan? Aku pengen kalian Tahu sedikit rahasia keburukan bos kita Ujarnya kemudian Gak ada? Ayo ngomong Katanya sudah pulang kampung Kok masih ada disini? Gimana ceritanya? Tanya Udin lagi Luka di dekat cikut itu Masih membekas Sampai sekarang Meski terlihat samar-samar Sekarang kalau bawa motor Dan mulai gerimis sedang Tak berani lagi agak ngebut Takut kepleset Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya